Sejumlah pedagang meminta pemerintah Kabupaten Klonprogo menghidupkan kembali pasar seni Sentolo yang telah lama makrak dan mati suri. Mereka menilai pemerintah tak serius mengembangkan pasar ini meski lokasinya sangat strategis dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dibangun sejak 2012 silam, kondisi pasar seni dan kerajinan Sentolo yang terletak di Jalan Nasional Yogyakarta, tempatnya Dusun Kalibondol, Sentolo, Klonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta tampak sangat memprihatinkan. Belasan kiosk pedagang terlihat terbengkalai, rusak parah, dan ditinggalkan para penghuninya. Padahal pasar seni dan kerajinan ini menempati posisi yang sangat strategis. Selain berada di Jalan Nasional Penghubung Kota Yogyakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta, pasar ini juga berada di kawasan Segitiga Emasentolo yang akan menjadi lokasi pembangunan Gerbang Tol Solo, Jogja, Bawen. Dari sekian pedagang yang ada di pasar ini, saat ini hanya tinggal satu orang yang masih bertahan. Pelaku usaha kerajinan serat alam khas Klonprogo ini mengaku tak bisa berbuat banyak selain menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi awal pasar ini. Harapannya itu supaya pulih kayak dulu, dulu kan itu yang jualan di sini itu sebetulnya banyak. Cuman karena tempatnya itu tertutup, ini terterang nggak ada yang mampir. Ini kalau bisa, itu depan itu dibuka. Jadi yang di belakang itu kelihatan semua. Karena nanti pengerajin-pengerajin bisa pakai kembali lagi, bisa ekses kayak dulu. Dengan perombakan menyeluruh dari pemerintah, para pedagang berharap pasar seni dan kerajinan sentolo dapat menjadi pusat etal seolah-olah khas Klonprogo yang mampu menarik minat wisatawan di masa mendatang. Sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM kerajinan, maupun produk oleh-oleh di Kabupaten Klonprogo.